Apakah Anda sedang mempunyai hubungan dengan seseorang dan merasa ada sesuatu yang jangka karena si dia itu kelihatan banget terlalu banyak? Halo teman-teman semuanya Pada video kali ini saya akan membahas modus lagi penipuan tentang pengiriman barang atau paket atau hadiah Ini langsung aja saya akan langsung to the point biasanya pakai pembukaan panjang lebar tapi ini langsung yaitu modus tentang pengiriman barang Begini ya teman-teman Modus ini adalah modus lama Lama mungkin sudah 10 tahun lebih yang lalu itu sudah ada Cuma sekarang versinya agak dirubah Dia dengan memasang foto profile yang di medsosnya entah itu Instagram atau Facebook Tetapi yang mau saya bedakan adalah Kalau dulu itu adalah foto bule Bule yang keren, bule ganteng atau segala macam Tetapi kalau sekarang adalah foto-foto kayak artis-artis Korea gitu loh Kayak bici-bici siapa itulah Saya kurang tahu anak-anak muda itu Yang intinya yang dipasang foto orang Korea yang cakep Ya nggak cuma Korea ya Mungkin bisa jadi dia ngambil artis dari mana Hongkong lah Atau artis dari apa namanya Negara-negara Asia yang lain Mungkin artis dari Jepang Nggak tahu saya Tetapi sekarang nggak cuma foto bule Karena apa? Calon korbannya adalah wanita-wanita Asia Nah itu tadi Otomatis ya ini Mbak-mbak dari Indonesia Mungkin dari Malaysia Atau mungkin mbak-mbak Yang sedang Menjadi BMI Buru migran gitu Yang sedang bekerja di luar negeri Orang-orang Asia gitu Kalau calon korbannya orang Asia Ya sekarang mereka pasang foto Orang Asia Jadi beberapa hari yang lalu Ada yang curhat Kan ya disini Seperti biasa kita nggak perlu sebut namanya Nggak Jadi namanya nggak saya sebut Simbaknya ini Jadi begini Saya kenalan sama cowok bule Korea Setau aku kalau bule ya bule ya Kalau orang Korea itu biasanya orang Asia Nggak perlu disebut bule Oke oke nggak apa-apa Saya ada kenalan cowok bule Korea Di Instagram Lewat DM Jadi dia duluan yang Ngedeketin saya Terus berlanjut ke WA Kebetulan Saya masih ada nomornya Tapi nggak lama kemudian Tiba-tiba dia nembak saya Dan ingin ngasih hadiah Ke saya Padahal saya nggak minta Terus anehnya Kalau dia niat ngasih hadiah Kan nggak perlu uang dong Masa iya Saya yang bayar ongkirnya Kalau barang itu udah sampai Saya rada aneh Mana fotonya kayak model Saya cari di Google Foto nggak ada yang mirip Kalau dia itu ganteng Kenapa nggak cari cepat asli Korea aja Yang cantik-cantik ya Terus dia bilang lagi Kerjanya di Netherland Sekarang saya mau tanya Saya harus gimana ya Terima kasih Oke Pedikatnya udah jelas ya Baru chattingan di WA Terus dia nembak si mbaknya ini Lalu mau ngasih hadiah Nah Jadi teman-teman Nggak masuk akal banget ya Jadi kalau buat kalian Ya saya tahu Orang kalau lagi galau Atau orang lagi nyari pacar Nyari pasangan di medsos Kayaknya senang banget Dapat kenalan Ganteng lagi Apa Kayak artis Korea Begitu kan Emang senang Belum lagi dibuji-buji Belum lagi Tiba-tiba dia nembak Ya Gimana doang berbunga-bunga gitu Tapi ya bukan berarti Kalian Logikanya nggak dipakai Ada orang nge-DM Terus Nembak Terus kasih hadiah Masuk akal nggak sih Ketemu aja belum Tahu orangnya aja Nggak Kan Nggak masuk akal Gitu ya Jadi Paling nggak Orang mau ngasih sesuatu Itu kan Harus tahu dulu sih Apa orangnya Contoh Kamu aja nih Misalnya Ada adikmu datang ke kamu Ini adik Bukan orang Bukan tetangga Bukan orang yang Kita nggak tahu Dia mau minta sesuatu Tolong dong kak Aku ini Mau pinjam duitnya dulu Atau aku minta uangnya dulu Gini Segini-segini Kita juga memikir gitu Bener nih Kamu butuh gitu kan Nggak main kasih aja Bener nih kamu butuh nih Buat apa Ya kan Ini kak Aku butuh Buat apa Bayarin Apa gitu Misalnya Urusan kuliahnya Kalau emang butuh Kita juga Nggak Ucuk-ucuk ngasih Atau teman kamu lah Yang udah kamu kenal Teman SMA Ya namanya teman lama Udah deket Tiba-tiba WA kamu Eh San Aku pinjam dulu dong Duitmu Aku ada Ini Keperluan banget Lagi nggak Ada uang lagi Oh gitu ya Tapi beneran nih Kamu memang lagi Ada masalah Iya Soalnya gini-gini Kita udah tau dia Kita udah kenal dia Ya Kalau kita jatuh kasihan Ya kita bisa Memang pinjemin Tapi kan kita tetap Konfirmasi dulu Ya nggak Kita harus Beneran tau Ini temannya Boong Nggak Lainnya orang Nggak kenal Cuma baru Nge-DM Beberapa hari Yang lalu Terus Cuma-cuma kasih ya Dia kasih uang Gitu loh Oke lanjut 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 Oke Ini yang nggak masuk akal ini Yang maksud saya mau tekankan Bahwa kita tuh jangan langsung Terbawa Emosinya Udah langsung Terhanyut Gitu kan Percaya aja Ya Oke lanjut ya Terus mbaknya bilang gini Saya masih ada chatnya Bunda Nanti saya kasih Yuna Oke terus Jadi intinya Dia udah kirimkan ini Udah kirimkan ini Post paketnya Pakai post Aku udah bayar Ongkos kirimnya Jadi yang belum dibayar Itu adalah Ongkos deliverynya Tapi jangan khawatir Nggak banyak kok Dan Aku juga udah ngasih Di dalamnya ada Amplok coklat Ada duitnya Sebanyak Berapanya bilang 4.560 Dolar Jadi uang itu kan Bisa kamu pakai Buat kamu Gitu Nah terus Si mbaknya itu Dikasih ini Kargo company Ini nya Gitu kan Terus dikasih Ini rekanet Here is the tracking number You can also track Saya ini Saya share ya Sebentar saya share Kan kalian pengen tahu Ini tracking numbernya Atau beneran enggak Kalau memang pengen tahu Gitu loh Diikutin aja Maunya si Apa ini Ini tracking numbernya Ini Coba Saya buka Tuh Oh keluar Ada di bawah juga Ini Oke Ini tracking numbernya Statusnya On air processing Katanya Emang bisa dipercaya Ini Tetapi Data send Tanggal 1 Estimate delivery Tanggal 3 Hari ini Coba ini Homepage nya Saya curiga Homepage nya Ini Homepage Baru Sekarang pinter ya Ini Model kirim barang ini Websitenya itu Sepertinya memang Meyakinkan Sepertinya Tapi lambat Saya lanjutin lagi Oke ya Saya lanjutkan lagi Terusnya Saya kirim Track number Ya kan Track numbernya Udah kan Jadi Ini ada Jadi Seolah-olah Detailnya Si Mbaknya dikirim Itu ada Terus Nggak tahu Tiba-tiba Si scammer Tadi barusan Telepon aku Terus Dari logat Bicaranya Sama sekali Nggak mirip Kayak orang Korea Ataupun Orang Inggris Nah loh Nah Si Mbak bilang itu Malah Lebih mirip Orang India Waduh Gacau nih Apa perlu Dilaporkan saja ya Pun Saya sih Ya kalau mau Ya nggak apa-apa Sih laporin aja Saya bales Kayak gitu ya Oke Kalau saya sih Ya udahlah Dilihat aja Kalau mau dilaporkan Ke IG Ke Instagram Nggak apa-apa Biar nggak ada orang lagi Yang tertipu ya Terus ini Ini sih Mbaknya Ngasih screenshot Shipmentnya Katanya nih Kalian bisa baca Nggak ini Shipmentnya Ini dari Netherlands Dia bilang Dalam shipment Notisnya itu Bilain gini You are required To make a payment For clearance Duty stamp Charges And approval This wish Will cost you 10.500.000 Terus Dia dapet itu Ya kan Dia cari kontaknya Malah keluar Begini Nata mbaknya nih Indonesia agency Kontaknya malah keluar Ini penipuan paket Unijet Penipu Nggak ada dikirim Jangan percaya Nomor lainnya tuh Ini-ini-ini Laki Contohnya penipu Pyonggangdai Penipu Penipu paket Scammer Jangan percaya Unijet Penipu Malah keluar ini Jadi laporannya Malah Di simbaknya ini Kan sudah Ngehubungin Pas dicari Nama-nama kontak Keluar beginian Itu tadi Waduh Saya udah bilang ke mbaknya Bener mbak Oke Jadi Jelas sekali ya Tadi ya Simbaknya sendiri Tadi udah Bilang teleponan Waktu jadi telepon Kok logatnya Bukan logat Korea Atau Amerika Atau apa Malah logatnya Kayak orang India Pesendirian orang India Ya kita udah tau Memang orang India Candi banget ya Candi-candi juga Di Amerika sini juga Penipuan-penipuan Yang lewat telepon Penipuan Yang lain-lain Juga banyak Juga dari India Ya gimana lagi Memang itu kenyataannya Bukan saya mau Ngomongin apa Ini kok Rasis Atau apa Kok banyak penipu Yang sekarang Kita jadi Paham Ternyata Gak cuman Dari negara-negara Afrika Penipu juga banyak Dari negara-negara India Balik lagi Kesini Jadi teman-teman Jadi teman-teman harus Pas pada Karena gak ada Itu yang namanya Orang baru kenal Beberapa kali Terus mau mengirimkan paket Terus mau kirim hadiah Di dalamnya ada uangnya Aduh Intinya tetap pas pada Saya bilang ke mbaknya Udah deh Di-delete aja Buang ke tempat sampah Ignore Kalau mau laporin Ya laporin Karena begini Biasanya Si penipu itu Dilaporin satu Dia punya akun Banyak Ya gak sia-sia juga sih ya Kalau mau dilaporin Laporin juga Minimal dia harus bikin Akun baru Kalau untuk Menipu lagi Gitu kan Ya namanya penipu Emang dia Itu kerjaannya Gimana lagi Emang dia kerjaannya Menipu Yang ada Kitanya tetap pas pada Pesan saya Buat semuanya Ini mbak-mbak Yang sedang mencari pasangan Yang sedang Galau-galau Dia jangan putus asa Ya Tetap semangat Gak semua lagi Media sosial itu penipu Seperti yang Selalu saya bilang Ibarat kata Kita pernah kecopetan Di bis kota Bukan berarti kita takut Naik bis Gitu kan Ya Hati-hati aja Pada waktu kalian Naik bis kota Naik kereta Yang sekalipun itu Ada copetnya Gitu Oke teman-teman Begitu dulu Sampai ketemu lagi Di video yang akan datang Tetap semangat God bless Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya